Halo Sobat Repjak Di video kali ini Kita mau bahas tentang Morph Halo semuanya Ketemu lagi di channel Reptil Jakarta Di video kali ini Banyak kalian yang request Bahas Morph dong Nah ini sekarang kita bahas Morph Tapi Morph yang Non Albino dulu Karena kalo udah tambah Albino apalagi tiga-tiganya Albino dibahas ujung-ujungnya Videonya jadi gak kelar-kelar Mungkin jadi video Sehari gitu. Sekarang kita bahas Yang non Albino dulu Cuma gak semuanya Kombo-combonya Itu dibahas semua. Yang penting Basic-basicnya aja kalian ngerti Semua Morph yang non Albino Kayak gimana. Tapi sebelumnya Jangan lupa like, share, dan subscribe Channel ini Support terus Reptil Jakarta Biar gue dan tim Lebih semangat lagi buat bikin videonya Oke? Nah di video kali ini Gue mau jelasin ke kalian Ada beberapa Morph leopat gecko Yang penting banget buat kalian ketahui Terutama kalo kalian masih Baru dan pemula Buat pelihara gecko Karena banyak banget kan Di forum-forum yang jelasin Singkatan-singkatannya Terus ujung-ujungnya Kalian gak tau singkatannya Apa dan nanya di forum Ujung-ujungnya gak Gak dikasih tau juga gitu Jadi mending kalian lihat video ini Biar makin ngerti Dan bisa paham apa itu Singkatan-singkatan yang ada Di forum jual beli Atau di forum-forum gecko Pada umumnya Nah yang pertama kali Itu ada normal Atau wild type Wild type ini Jadi itu gecko yang pertama kali ada Warna dasarnya itu abu-abu Dan ada totol-totol hitam Makanya dinamain Leopard gecko Atau tokek macan Karena warnanya tuh kayak macan gitu Selanjutnya di genetic recessive Yang pertama itu ada albino Tapi di video kali ini Seperti yang gue udah jelasin sebelumnya Kita gak akan bahas albino terlalu panjang Kalau misalnya kalian pengen tau Apa itu albino di gecko Kalian bisa nonton video kita yang sebelumnya Tapi itu bukan bahas yang more Selengkapnya di albino Tapi itu bahas serba-serbi tentang albino Selain albino Genetic recessive ada eclipse Nah eclipse itu ciri-ciri yang paling umum adalah Matanya itu full berwarna Jadi full hitam Atau kalau di albino jadi full merah Selanjutnya ada Murphy patternless Atau sebenernya kalau di hewan lain Murphy patternless ini adalah logistic Tapi di gecko kita lebih mengapresiasi penemunya Jadi penemunya adalah Murphy Akhirnya dinamain Murphy patternless Kalau Murphy patternless itu ciri-ciri fisiknya adalah Warnanya polos aja Bisa polos kuning, polos abu-abu, polos silver dan lain-lain Selanjutnya ada blizzard Blizzard ini juga mirip sama Murphy patternless Jadi warnanya polos Kebanyakan blizzard warnanya polos putih atau abu-abu Dan selanjutnya ada marble eye Nah marble eye ini gue pribadi sih belum pernah punya Dan jujur gue juga gak terlalu tertarik Buat punya si marble eye ini Karena yang dibedain cuma dari matanya aja Tapi mata itu kadang suka rancu Kalau dilihat gitu Jadi gue takut kalau misalnya masukin ke Indonesia Ujung-ujungnya kayak banyak yang ngaur Nama-namain aja labelin marble eye, marble eye, marble eye Snowar design black eye Itu juga genetik yang resesif Tapi gak ada di Indonesia juga Dan gue juga gak terlalu tertarik buat masukin NDBE ini Kalau tadi resesif udah Sekarang masuk ke kodominan Ada apa aja jenis kodominan Yang pertama kodominan ada snow Snow itu di gecko ada tiga jenis Yang pertama mag snow Lalu ada gem snow dan ada tuk snow Nah tiga-tiganya itu Kecuali gem snow itu gak ada di Indonesia Jadi yang paling umum adalah mag snow Dan tuk snow ada beberapa yang punya Dan yang fokus kesana Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu Kalau gecko normal kan ada Ada sedikit warna kuning atau abu-abu Tapi kalau di snow gecko Itu dominannya warna putih Ada tol-tol hitamnya Tapi dominan basic warnanya itu warna putih Jadi biasanya juga keliatan jelas waktu baru lahir Kayak babynya tuh beda banget Kalau yang non snow itu kuning kayak gini Kalau yang snow itu baru lahir putih kayak gini Selanjutnya Kalau ini kan genetiknya kodominan snow ini Jadi kalau dikawinin sesama snow Itu bisa jadi super snow Ada more supernya Nah super snow ini cuma bisa didapet Kalau kalian ngawinin apapun jenis snownya Dengan mag snow Jadi kalau ada salah satu indukannya mag snow Itu bisa jadi super snow Super snow itu motifnya kayak gini Mungkin kalau kalian tahu Di anjing itu ada dalmatian Mirip banget sama super snow Nah kalau kalian mendapatkan super snow itu Dari hasil kawinan mag snow sama tuk snow Itu bisa di labelin sebagai snow storm Nah selanjutnya di morph kodominan ada hypo Dan morph supernya adalah super hypo Nah bedanya apa sama gecko normal Kalau gecko normal kan banyak motif totol-totolnya Nah ini gue contohin di morph tangerine Kalau normal tangerine kayak gini Banyak totol-totol di seluruh badannya Kalau misalnya yang hypo itu totol-totolnya cuma dikit Kayak gini Nah kalau yang super hypo nya itu hampir sama sekali gak ada totol-totolnya Jadi dia cuma polos doang Selanjutnya ada giant Morph supernya adalah super giant Kenapa kalau di buku round tramper yang baru itu Super giant termasuk resesif Tapi kalau gue pribadi Lebih nyaman dengan istilah giant itu sebagai kodominan Kenapa? Karena gue sendiri membuktikan Kalau giant itu kalau dikawinin sama giant Hasilnya ya bisa ada yang gede banget Bisa ada yang normal Tapi kalau super giant yang gecko bener-bener gede kayak gini misalnya Terus dikawinin sama gecko normal Misalnya gecko yang kecil gini Dan ada anaknya itu biasanya sih Anaknya jauh lebih gede daripada yang induknya yang normal Jadi makanya gue lebih setuju teori Kalau yang mengatakan giant itu adalah kodominan Selanjutnya kalau yang dominan Ada lemon frost Lemon frost gak akan dibahas di video ini Kombo-kombonya apa aja Mungkin kalau kalian pengen gue bikinin video khusus lemon frost Bisa gue bikinin Tapi kalau gue pribadi agak kurang suka dengan lemon frost Karena dia bawa gen tumor Walaupun gak semua lemon frost tumornya kelihatan secara visual So lemon frost akan menimbulkan kontroversi Kalau dibawain di video ini Karena video ini gue pengennya semua orang nonton Tanpa ada kontroversi apapun Tentang genetik dan lain-lain Selanjutnya ada white and yellow Kalau white and yellow itu kayak gini Jadi motifnya itu Warna di sampingnya itu putihnya agak naik gitu Nah white and yellow banyak banget yang punya kalau di luar Kalau di Indo kurang umum Kalau gue pribadi seneng sih White and yellow kombo-kombonya tuh unik-unik Warnanya lucu-lucu Jadi ya mungkin gak tau sih Ngorp Gecko itu kan berdasarkan selera Jadi gak tau kalian suka apa enggak Kalau gue sih suka ngeliat kombonya white and yellow Selanjutnya ada enigma Kalau enigma itu Ciri-ciri khususnya adalah Ekornya biasanya warna putih Dan gak ada pattern yang ngeblok di ekornya gitu Jadi misalnya Beberapa Gecko kan ada pattern yang ngeblok-ngeblok gini gitu Ini ngebloknya stripe bentuknya Kalau di enigma biasanya gak ada Dan juga kalau di enigma biasanya ada Terutama yang baru lahir nih Di kepalanya ada motif putih Kayak berbentuk tulisan V Nah itu berarti enigma Dan juga ciri-ciri yang paling umum Walaupun gak di semua enigma ada Tapi enigma itu kayak lemon frost tadi Itu bawa gen kelainan genetik Yang dinamakan sindrom Ada istilah khusus sindrom enigma Nah itu maksudnya apa? Maksudnya kalau makan tuh Agak susah stripe nya Jadi kalau yang sindromnya parah Itu bahkan bisa geleng-geleng Gekonya muter-muter gitu Nah selanjutnya ada polygenic Di genetik polygenic Itu ada beberapa morph yang umum Yang ada di Indonesia Yang pertama itu tangerine Tangerine itu ciri-ciri khususnya Kalau gecko yang wild type Yang normal tadi kan Dasarnya warna hampir kekuningan Tapi sebenarnya dasarnya itu warna abu-abu Nah kalau tangerine itu Warnanya kuning gitu Dan di tangerine itu banyak banget Selective breed nya Line breed nya Ada emmerine, mandarin tangerine Ada juga kalau di Indo ada tomato Ada hot gecko Dan lain-lain itu banyak banget Selective breed dari tangerine ini Jadi kalau kalian suka dengan tangerine Dan pengen bikin tangerine line breed sendiri Silahkan Tapi buat bikin line breed Itu biasanya butuh waktu tahunan Dengan ciri-ciri khusus yang kalian suka sendiri Misalnya contoh kalau emmerine Itu ada ciri-ciri khususnya tuh Motif-motifnya warna-warnanya Ada yang hijaunya Jadi kalau ada yang hijau berarti emmerine Kalau memang dari indukan emmerine sama emmerine Kalian gak bisa labelin Gecko Terus tiba-tiba ada yang warna hijau Terus kalian langsung labelin jadi emmerine gitu Gak bisa Kalau induknya gak ada yang emmerine Selanjutnya ada stripe Nah stripe ini juga ada banyak macamnya Ada yang bold stripe Reverse stripe Red stripe Ada lavender stripe Dan lain-lain Ada banyak banget line breed dari stripe Nah kalau bold stripe tuh kayak gini Warnanya nge-bold Jadi stripe-nya tuh bold Kalau red stripe kayak gini Tapi udah agak pudar sih ini Karena udah indukan Jadi warna sampingnya tuh ada merah Garis merahnya Dan juga kalau misalnya Reverse stripe itu kayak bold stripe gini Cuma kalau ini kan tengahnya yang kuning Dan sampingnya ada motifnya Kalau reverse stripe kebalik Tengahnya yang ada motifnya gitu Selanjutnya ada jungle atau aberan Itu kalau motif stripe ini kan rapi lurus gitu Kalau jungle tuh agak bengkok-bengkok motifnya Bahkan ada yang kemana-mana Kalau acak banget Biasanya dinamain sama aberan Tinggal masalah penamaan aja Kalau kalian suka dengan nama-nama gecko macem-macem Ya silahkan menamakan Tapi kalau di Indo Kita biasanya lebih menghargai Orang yang melabeli geckonya dengan normal-normal aja Nama-nama basic aja Kalau kalian tiba-tiba namain sendiri Juga jadi aneh gitu Kalau memang genetiknya gak terbukti Selanjutnya ada carrot tail Carrot tail itu maksudnya Adalah ekornya tuh warna orange Jadi kayak gini misalnya Atau kayak di foto ini Itu ekornya warna orange Jadi kalau gecko normal kan ekornya gak ada orangenya Nah kalau carrot tail itu ada orangenya Dan ini juga Poligenic Kenapa poligenic? Karena bisa dibikin sampai ekornya tuh full orange semua Dan biasanya kalau full orange semua Kualitasnya dianggap lebih bagus Dan harganya juga lebih tinggi pastinya Daripada yang Orangenya tuh gak full gitu Dan selanjutnya ada baldi Nah baldi itu biasanya di gecko Itu warna kepalanya tuh ada motif gitu Di kepalanya ada motif-motif Kalau baldi itu kan artinya botak gitu kan Jadi gak ada motif sama sekali gitu Polos aja gak ada motif Nah biasanya carrot tail sama baldi Itu digabung dalam satu morph Yang paling umum di Indonesia Itu adalah SHTCPB Super Hypo Tangerine Carrot Tail Baldi Jadi gabungan dari beberapa poligenic Jadi satu gecko yang warnanya polos Orange atau kuning Semakin Kerotelnya semakin panjang Dan warnanya semakin merah Biasanya harganya semakin mahal gitu Dan yang terakhir yang paling favorit Di poligenic saat ini Ini video tahun 2020 Yang paling favorit adalah Black Knight Nah kalau Black Knight itu Warnanya hitam semua Kenapa bisa hitam? Karena dia ada Genetik melanistiknya Yang masuk ke dalam gecko Yang akhirnya bikin gecko tuh jadi Kayak hitam semua Jadi gosong gitu Bahkan Black Knight yang paling bagus itu Warnanya bisa full hitam Nah dan selanjutnya Gue kasih kombo-kombo non albino yang umum Yang umum ada di Indonesia Dan juga mungkin kalian tertarik buat bikin Karena beberapa yang gue kasih tau ini Itu lumayan menarik kalau menurut gue Yang pertama ada Snow Eclipse Snow Eclipse ini Ciri-cirinya adalah Warnanya putih Warna dasarnya putih Dan matanya itu Matanya bisa full hitam gitu Nah kenapa menarik? Karena dari genetik Snow Eclipse ini Kalian bisa bikin salah satu morph Yang paling dicari orang adalah Pipe Nah yang selanjutnya yang tadi udah disinggung-singgung Salah satu morph yang paling menarik di Indonesia Adalah Super Snow Eclipse Biasanya juga dinamain sama Total Galaxy Biasanya juga Ada nama lainnya SSA Biasanya disingkatnya SSA Dan juga Kalau yang putihnya Ada kayak pitaknya gitu Kan Super Snow Eclipse Ada total-total hitamnya Tapi kalau ada putihnya Ada pitaknya gitu Namanya biasanya Pipe Disebutnya dengan istilah Pipe Dan kalau misalnya putihnya lebih banyak daripada hitamnya Itu biasanya dinamain Super Pipe Gitu Nah itu buat kalian yang Belum tahu dan Super Pipe itu Salah satu morph gecko yang paling digemari di Indonesia Selanjutnya di combo yang lumayan umum juga ada Nah Cotton Cotton itu terliri dari Snow sama Morphe Patternless Jadi warna dasarnya adalah polos Tapi biasanya kalau Cotton itu warnanya ada putih atau ada yang agak gelap gitu Kalau Snow kan ada Supernya Nah Supernya Super Snow Morphe Patternless itu biasanya disebut dengan istilah Super Platinum Jadi kalau misalnya kalian lihat ada Super Platinum Super Platinum Itu berarti Super Snow Morphe Patternless Lalu ada Snow Blizzard Dan Super Snow Blizzard Itu mirip banget visualnya dengan Morphe Patternless Jadi hampir gak ada bedanya Sama-sama polos Sama-sama warnanya Ada yang putih Ada yang abu-abu Ada yang kuning Tapi gimana cara bedainnya Bedainnya itu di Baby Nah Morphe Patternless Baby-nya itu kayak gini Jadi di Baby Morphe Patternless itu ada totol-totolnya gitu Jadi ada totol-totol-totol Yang motifnya mirip kayak macan Tapi kalau di Baby Blizzard itu biasanya dari lahir udah polos Paling gak yang warnanya agak beda itu di kepalanya Kepalanya misalnya ada yang kepalanya agak hitam Ada yang kepalanya agak putih gitu Beda sama warna badannya Tapi gak terlalu signifikan bedanya Dan lama-lama Morphe Patternless dan Blizzard ini Kalau udah gede jadi polos aja Cuma harus ditanyain lagi balik lagi Karena sekarang juga banyak yang beredar Kombo dari kedua genetik ini yang mirip Morphe Patternless ditambah dengan Blizzard Jadinya banana Blizzard Atau banana doang Banana ini agak-agak rancu sebenernya Karena pas lahir itu mirip-mirip Entah itu Blizzard atau Entah itu Morphe Patternless Jadi harus di text breed Kalau emang kalian pengen punya project banana Itu harus sering-sering text breed Dan kalau juga zaman dulu pernah project itu Kalau text breed itu jadi banyak Yang kebuang sia-sia Bukan kebuang sih kayak banyak anakan yang normal Yang gak sesuai harapan Itu banyak banget Jadi butuh waktu lama sebenernya Buat dapat banana Blizzard Jadi mending kalian beli sama orang Yang udah jadi Terus text breed Bener gak itu bener-bener banana Blizzard Nah selanjutnya di combo Morphe Yang menarik juga Itu ada Super Snow Enigma Nah bedanya Apa sama Super Snow yang biasa Super Snow yang biasa Biasanya totalnya itu agak besar-besar Kalau Super Snow Enigma ini totalnya kecil-kecil Morp Super Snow Enigma ini Dinamain sama Dalmatian Karena lebih mirip sama Anjing Dalmatian Nah itu yang tadi kita bahas 2 gen Mungkin masih banyak Kombo-kombo Morp 2 gen yang lainnya Cuma yang gue bahas disini Yang umum-umum aja Kecuali Lemon Frost Dan White & Yellow Karena gue tertarik buat bikinin videonya sendiri Kalau memang kalian request Dan ini contoh yang 3 gen Yang combo 3 gen yang paling umum Apa aja sih? Yang pertama ada Snow Eclipse Enigma Ada yang tau istilahnya apa? Ya bener banget Black Hole Nah Black Hole ini Ciri-ciri fisiknya adalah Warnanya putih Warna dasarnya putih Terus ekornya biasanya full putih Karena ada Enigma nya Dan motif kepalanya ada V nya Warna matanya itu full hitam Karena ada Eclipse nya gitu Kalau dia jadi Super Snow Itu jadi Super Snow Black Hole Atau Super Black Hole Dan juga ini yang agak unik Ada istilah morph yang dikenalin Sama orang Indo Sama Breeder Indonesia Namanya Ulet Bambu Istilahnya bener-bener membawa Kearifan lokal banget Nah Ulet Bambu ini Ini adalah genetik dari Perpaduan Snow River Stripe sama Eclipse Namanya jadi Ulet Bambu Tapi River Stripe nya dengan syarat River Stripe nya itu full Dari kepala sampai ujung ekor Yang bikin siapa? Yang bikin itu Master Inu Ulet Bambu itu pertama kali ada di Indonesia Dan kalau misalnya yang Albino Namanya Ulet Bambu Albino Sebenarnya masih banyak Kombo-kombo morph yang lain Misalnya kayak Kalian gabungin Eclipse, Enigma Morphe Patternless sama Blizzard Terus bisa juga dibikin Polygenic misalnya Jungle Bolt Stripe dan lain-lain Tapi kalau dibahas Menurut gue kepanjangan Makanya nanti kita bakal bahas Itu lebih lengkapnya Silangan ini sama ini jadinya apa? Silangan ini sama ini jadinya apa? Itu di video genetik gitu Jadi kalau kalian memang pengen Gue bikin video genetik Sebenarnya juga banyak yang udah request Cuma gue lagi mikirin Gimana caranya harus menjelaskan Dengan bahasa yang mudah dipahami Biar sebagai pemula itu ngerti Apa yang dimaksud dari Pembahasan genetik-genetik ini Nah kalau misalnya kalian memang pengen Dan mendesak banget Itu bisa request di bawah Request repjak bahas genetik dong Nah itu bakal Gue bahas genetik secara lengkap Itu aja video kita hari ini Kalau misalnya kalian pengen request video apa Yang kalian pengen repjak buat bahas Bisa komen di bawah Ketik aja komentar Request video ini dong, ini dong, ini dong Itu bisa kita bikinin Kalau emang banyak yang request Dan juga jangan lupa Like, share, dan subscribe channel ini Karena dengan kalian Melakukan ketiga hal itu Kalian berarti bisa support Channel ini Buat berkembang lebih baik ke depannya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Bye bye Sub indo by broth3rmax